selamat menikmati kembali lagi berjumpa bersama Ustazah Ledy Mirza dan Ustazah Sumiyati dalam pembelajaran tematik kelas 6 nah anak-anak Ustazah cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah nah apa saja sih yang akan kita pelajari? yuk Markiton, mari kita tonton seperti biasa antum semua harus tahu terlebih dahulu nak apa saja KD dan tujuan belajarnya KD-nya adalah 3.3 yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah dan 4.3 yaitu menampilkan tari kreasi daerah nah untuk tujuan belajarnya adalah yang pertama menyebutkan pola lantai tari daerah yang kedua menggambar pola lantai tari daerah dan mempraktekannya nah disini soleh-soleha ada teks yang harus antum baca yaitu lego-lego tari adat alor bermakna persatuan silahkan dibaca ya nah disini Ustazah langsung memberikan poin penting di mana tarian ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT tujuan tarinya yaitu untuk mengajak masyarakatnya bersatu jadi nak kerjasama itu juga terdapat di dalam tarian sehingga tariannya itu menjadi sangat indah dan tidak hanya itu tarian menjadi indah karena adanya pola lantai boleh kita lihat pola lantainya ini berbentuk apa? ya betul lingkaran nah dalam tarian ini kita juga bisa melihat kerjasama yang dilakukan oleh para penari yaitu mereka saling berbagi tugas antum bisa baca teks yang sudah Ustazah sediakan nah selanjutnya setiap suku tarian ini juga menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat alor yang yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri oke nah dalam suatu tarian sole soleha kita bisa melihat tarian itu terlihat sangat indah ya kan karena mereka melakukan kerjasama nah saat bekerjasama itu mereka melakukan perpindahan pergerakan dan pergeseran secara teratur kok bisa ya? nah karena adanya pola lantai apa itu pola lantai? yaitu garis imajiner yang dilakukan oleh penari untuk melakukan gerak tari yang seperti tadi Ustazah sebutkan yaitu perpindahan pergerakan dan pergeseran sehingga berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak tari makanya kita melihat penari itu teratur ya kan dalam melakukan suatu gerakan diingat ya apa artinya dan fungsinya nah selanjutnya terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai yang pertama garis lurus kita lihat yuk bagaimana pola-polanya ada pola horizontal ada pola zigzag ada pola segi 5 ada pola segi 4 dan ada pola vertikal nah yang kedua pola garis lengkung yaitu ada lengkung ke dalam ada lingkaran ada lengkung keluar dan ada angka 8 nah inilah bentuk-bentuknya bisa dilihat pada gambar oke baik sekarang kita masukin pola lantainya ya nak yang sering-sering banget keluar saat soal ulangan ataupun ujian nah dari sekian banyak pola lantai salah satunya yaitu pola lantai vertikal atau lurus dimana tari klasik banyak menggunakan pola lantai ini nak dan disini penarinya itu membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dan disini pola lantainya memberikan kesan sederhana tetapi kuat contohnya bisa dilihat dari gambar yaitu tari ospan yang berasal dari Papua nah itu para penarinya nak kan dia lurus dari depan ke belakang lalu ada tari serimpi Jawa Tengah juga lurus nih dari depan ke belakang dan dia juga bisa lurus dari belakang ke depan atau sebaliknya lalu tari baris cengkedan yang berasal dari Bali itu juga kan dari depan ke belakang vertikal atau lurus nah selanjutnya yaitu pola lantai diagonal bisa dilihat pada tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan nah para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri sudah disediakan nah selanjutnya ini yang terakhir yaitu pola lantai garis melengkung dimana tadi kan udah disebutin tentu nak garis melengkung itu terdapat juga garis lingkaran dimana tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut contohnya yaitu tari mak badong dari Toraja Sulawesi Selatan dan juga tari randai dari Sumatera Barat jadi ada tiga tadi anak ya pola lantai vertikal atau lurus pola lantai melengkung dan pola lantai diagonal melengkung dan pola lantai diagonal itu harus antum ingat bagaimana bentuknya nah pola lantai yang kita pelajari tadi itu bisa kita sajikan dalam tiga bentuk yang pertama tari tunggan yang kedua tari berpasangan dan yang ketiga tari berkelompok nah kita lihat satu-satu ya tari tunggal tentunya itu dilakukan oleh satu orang penari bisa juga banyak penari tapi yang dilihat di sini adalah kemampuan individu dalam menari ya pola lantai yang biasa digunakan yaitu horizontal vertikal ataupun diagonal dari contoh bisa kita lihat ada tari jaipong dan tari topeng kelana jadi biasanya yang tari jaipong ini bisa sendiri atau bisa rame-rame tapi mereka tetap melakukan tariannya itu secara individu tidak berpasangan ya selanjutnya tari berpasangan nah yang dilakukan oleh dua orang penari atau banyak penari yang berpasangan itulah yang namanya tari berpasangan kemudian yang sangat dibutuhkan dalam tari berpasangan itu adalah koordinasi antara dua penari pola lantainya horizontal bisa vertikal bisa diagonal contohnya yaitu tari serampang 12 dan tari payung nah yang terakhir yaitu tari berkelompok yaitu tari yang dilakukan secara berkelompok nah ini berbeda dengan tari individu tadi karena ini dia harus dilakukan secara berkelompok dimana dibutuhkanlah kerjasama antar setiap penari karena kalau tidak maka tarian berantakan atau tidak indah untuk dilihat pola lantainya biasanya adalah lingkaran angka 8 dan melengkung contohnya ini ada tari piring dan tari lego-lego yang tadi antum baca nah ustazah kali ini tugas antum ada dua yang pertama boleh buka buku cetaknya yang tema dua halaman 16 dan halaman 17 disitu ustazah ingin antum nuliskan jawabannya cukup di buku cetaknya saja ya nomor nomor satu contoh tari piring jenis pola lantainya tadi apa ya melingkar lanjutin tari olek tamu lingin sampai tari saudati lalu yang kedua tugasnya adalah menerapkan pola lantai tari indang yang insya Allah akan ustazah kirim di video selanjutnya dimana tari indang ini berasal dari Sumatera Barat merupakan tari kelompok dan pola lantainya adalah horizontal tarian ini berasal dari kata indang yaitu Badindin nah nanti antum semua ustazah harap nah nanti antum kirim ya video singkat tentang tariannya tapi setelah ustazah mengirimkan contoh video tariannya via Japri ya nak ya Alhamdulillah hirobil alamin selesai sudah kegiatan pembelajaran kita kali ini nah anak-anak ustazah yang soleh dan soleha dalam pembelajaran tari ini ustazah tidak berharap antum menjadi seorang penari tapi jadikan pembelajaran tari ini sebagai olahraga untuk mengaplikasikan pola lantai Alhamdulillah anak-anak ustazah mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah Alhamdulillah hirabdil alamin dan doa penutup majlis subhanallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa'atubu ilai sekian dari ustazah sumi dan ustazah ledi dan ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati